Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Seperti dengan rekan wartawan sekalian Pertandingan tidak mudah Kita tahu pasti Nusantara mereka akan bermain comeback defense Itu yang membuat saya beberapa kali Merubat aktikal Dan beberapa peluang kita ciptakan Tapi itu adalah sebuah gol Kadang-kadang kita unggul dalam penguasaan bola Kita banyak peluang Tapi tidak terjadi gol Tapi sekali lagi Saya memberikan aksesasi Saya tinggi-tinggi bagi para pemain saya Dan sekali lagi Saya dan teman-teman pemain Mohon maaf tidak bisa memberikan 3 poin Bagi teman-teman sporter PSM Yogyakarta Tapi kalau ini tentu akan menjadi evaluasi Yang sangat baik Biar ke depannya lebih baik lagi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya mungkin Ini hasil yang kurang beruntung Kita ajangkan untuk menang aja Karena teman-teman juga udah bekerja keras Maksimal Kita juga banyak peluang Dan belum kerja di gol mungkin Ya ke depan semoga ini Kita lebih baik pergi Dan kita menatap Untuk pertandingan di Kadang Mungkin itu Terima kasih Baik Baik teman-teman wartawan Yang ingin bertanya Silahkan Ya terima kasih Saya coba Siap Kalau saya lihat Sepertinya emosi masih diminum ya Barisan-barisan Yang akan tengah Kemungkinan nanti akan diperbaiki Dan setelah lagi Satu lagi Ini bukan hadiah 6 tahun juga Pake evaluasi Ya saya pikir Kalau kita bicara evaluasi Tidak hanya pertahanan Stryker juga Tentu kita akan di evaluasi Karena tidak terjadi gol Tapi Sore hari ini Saya memberikan Apisiasi Setinggi-tinggi Bagi para pemain Karena mereka tabel juga Sangat baik ya Kita tahu Nusantara juga Bukan tim yang lemah juga Tapi sih Cara keseluruhan Tentu ini akan menjadi Bahan evaluasi Bagi kami Center back Lintingan Mampu depan Dari awal saya sudah bilang Bahwa Kita jangan terpengaruh Dengan hal-hal yang lain Kalian fokus aja Tapi memang Kalau kita lihat Pertanyaan tadi itu Tensinya agak tinggi ya Tapi tentu ini juga Seperti tadi saya bilang Ini akan menjadi Bahan evaluasi kita Seperti itu Sore Baik Saya pikir Di bawah pertama itu Kita memang bermain dengan Taktik yang berbeda Kita bermain dengan Dua DM Tapi di bawah kedua Kita melihat bahwa Ini harus ada Taktik Dan itu kita Lakukan di bawah kedua Dan lebih better Lebih baik Dan kita bisa Bagaimana Beberapa puluhan Yang harus Jadi gol Bahkan ada Dua momen Kalau tidak salah Karena tiang Tapi itulah sepak bola Kadang-kadang Kita umur dalam Pengawasan bola Kita bagus dalam Apa namanya Mencintakan peluang Tapi Tidak bisa mengetegol Tapi ini Bahan evaluasi Bagus bagi kita Sekali lagi Evaluasi tidak hanya Di pertahanan Tapi secara overall Kita akan evaluasi Supaya Kedepanan lagi Kedepanan kita tidak Mengalami hal Seperti pertandingan tadi Terima kasih